Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu kita komunikasi sampai goalnya acara hari ini Wa'ahibbati filah ikhwani wa'akhuwati tolabah Kelas lima hari ini adalah kelas lima yang dirindukan sejak lama Posisi duduk anda hari ini adalah posisi yang dirindukan anda sejak you masuk sebagai kelas 1 di dalam urum hari ini Ketika antum duduk hari ini menghadap ke depan melihat tulisan organization Berarti semua ratusan orang yang hadir hari ini saatnya kita kupas tuntas bahwa leadership kepemimpinan harus dimiliki oleh generasi kepemimpinan tahun ini Temu tangan untuk leadership kepemimpinan Terima kasih moderator yang sudah menggaid acara hari ini Dan kita mulai my people Saya minta dalam waktu yang singkat sebelum kita menuju sholat jumat hari ini Jumat berkah hari ini kita mulai Ada tulisan menarik disini speak with power Kami ulangi people tulisannya adalah speak with power Generasi kelas lima katakan redaksi ini speak with power Dalam hitungan ketiga Satu Dua Katakan Speak with power Tulisan menarik yang sudah di highlight oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke Bahwa generasi kepemimpinan yang hebat Pengurus yang berkarakter Adalah pengurus yang ketika dia bicara Dia menggunakan tiga kunci ini Speak with power Seorang leader yang mengesankan Leader yang berpengaruh Pengurus yang bisa warnai langit dan ulum ini Ketika antum bicara dengan siapapun Please not Keep tiga kunci ini Speak with power Tulisan yang muncul adalah speak with power Tulisan belakang disini adalah musyawara besar Dalam singpen leadership kepemimpinan Tulisannya bukan seminar public speaking Kalau kami tulis disini seminar public speaking Antun akan mengira hari Jumat pagi ini kita akan muhadoro Dan muhadoro adalah kegiatan yang tidak disukai santri Betul? Mulai detik ini Bisakah dari alam organisasi kelas lima tahun ini Agar seluruh ikhwan akwat yang ada di dalam ulum Mereka cinta dengan zona public speaking Mereka cinta dengan muhadoro Karena bagaimanapun Anak tak mau kejadian terulang Seperti beberapa waktu lalu kami datang ke pesantren Yang berada di area Aceh Besar Dua ribu santrinya hadir di satu aula Ketika kami datang di satu tempat Tulisan di belakangnya Green seminar public speaking Antun tahu apa yang terjadi Ribuan santri hari itu Mereka menatap ke depan Tapi tatapan matanya tidak enak dipandang mata Kiai yang mengatakan Ada virus yang susah dimusnahkan Sejak bodoh ini berdiri Kami penasaran apa Mereka tidak suka dengan muhadoro Kelas limanya tidak suka dengan muhadoro Pengurusnya saja Mereka tidak suka dengan muhadoro Andai kan ada muhadoro Dipesankan Aceh Besar itu Muhadoronya malam Jumat Hari kami sore sudah banyak yang kumpul Di bagian kesehatan Antun tahu kenapa Di hari Jumat berkah Kepemimpinan yang hebat Dia suka bicara Dan bukan sekedar bicara Antun pengurus apapun nanti Wahai calon pengurus Antun katakan Stick with power Adalah segmen yang akan kita bawa hari ini Maka inner leadership Antun tidak bisa jadi pengurus Kalau Antun belum punya inner ini Maka Bismillah hari ini Tak selamanya anak bicara disini Nanti Anak akan minta Antun yang akan bicara Maju ke depan dan pegang Ini mikrofon Anak ulangi Tak selamanya anak bicara disini Sesekali anak akan minta Antun yang maju ke depan Dan pegang ini mikrofon Ketika anak bilang kayak gini Pasti Antun banyak yang berdoa Di kulni kah Di kulni Udah fokus banget mereka Ketika anak bilang Ana akhtar Wahid dan minkum Mereka langsung banyak yang mengenikan cinta Latansa 5.000 santri Ketika anak bilang I choose one of you Saya pilih Di antara Antun Untuk baju ke depan Padahal di siang hari Nah itu jam-jamnya Antara hidup dan mati matanya Tapi mereka ketika anak bilang I choose one of you Tidak-tidak Langsung banyak yang mengenikan cinta Dan tiara Karena takut untuk bicara terima Antun Tidak perlu ditiru Nanti sesekali Wahid calon pengurus Iu maju ke depan Dan pegang ini mikrofon Bismillah Dalam ulum hidup bertahun-tahun Anda tak lama Tak ketemu dengan Antun 2019 Saya masih ingat Antun melihat tadi Di benar ini ada MC kelas hari itu Malam hari Tengah 26 Oktober 2019 Kami hadir ke bagian Dan hari ini Anda akan fokus bersama Pasti Antun bilang Pak Hebe Tidak mungkin Untuk menyeru kami Untuk baju ke depan Karena belum perkenalan Nah Tapi sesekali Bisa jadi segmen satu Anaknya Antun Untuk baju ke depan Stay by people Duduk dengan tegang Dalam hitungan Tiga Dua bulan Antun tegang banget Karena takut Disuruh baju ke depan Kita mulai kah Caranya gimana My people Saya menggunakan Satu alat ini 2019 Anak-anak MC kelas Yang kumpul Malam itu disini Ketika saya angkat Alat ini Mereka banyak yang Tanya apa maksudnya My people Karena satu alat ini Adalah jembatan emas Untuk mengenal Berapapun ribuan peserta Di depannya Karena satu alat ini Ada titik warna merah Yang people Titik warna merah ini Yang membuat Para orang terhipno Dengan gaya bicara Karena titik warna merah ini Gak selamanya Buat ada di zona atas Yang paling senang Kalau udah main ini Semua peserta Ngikutin kemana dia pergi Maksudnya Bapak Happy Ini alat Akan menuju ke Antun semua Ketika titik warna merah itu Ada di baju Antun Atau di keruduk Antun Berarti dia yang akan Maju ke depan Wahai calon pengurus Dan pegang Siapkah Ketika titik warna merahnya Ada di zona Baju anda Berarti dia yang Baju ke depan Lima Antun tegang banget ya Masya Allah Ada di Antun Yang lagi berdoa Hei calon pengurus Tiga Bismillah Dua Saya temukan orangnya Dari cara duduk Dia calon pengurus Yang seolah akan berkarakter Mewarnai Organisasi hari ini Tiga Dua Bismillah Semakin menunduk Itu yang akan saya pilih Semakin yang pura-pura Gak tau Itu yang akan saya pilih Semakin kau Tentap ke depan Itu yang bikin saya bingung Mulai Saya temukan orangnya Masya Allah Kau menatap ke depan Sambil baca ayat kursi Kauan Enam Antik Ah yang belakang Kamu Antik Di belakang Oh Enam Masya Allah Semua melihat ke belakang Padahal lampunya belum nyala Anda baru satu alat ini Anda sudah tegang banget Bisakah Anda menjadi seorang leader Pengurus Dari kata-kata Anda Bisa mempengaruhi orang-orang Di depannya Hanya dengan satu alat ini Kawan Di sini di Pasar Cigombong Banyak banget alat yang kayak gini Tapi hari ini Melihat alat ini Kayaknya horor banget Bagi antik Tepuk tangan untuk kita Semuanya hari ini Mbak Vera Mbak Vera Di Istana Bogor Sudah stand by Silahkan Saatnya Anda mulai Di segmen kedua On air hari ini Suara Anda hari ini Akan dilingkan Ke Kementerian Informasi Dan Komunikasi Melalui Wimbali Monitoring Frekuensinya 102,7 Maka your voice Suaramu Ratusan orang ini Akan didengarkan Bukan hanya orang Lido yang mendengarkan Anda Bukan hanya orang Bogor yang mendengarkanmu Tapi hampir ribuan orang Akan siap mendengarkan Dua jam lebih Bersama Staff Organisasi Calon pengurus Tahun ini 2022 Dan berikan tegung Kalian untuk Dalam Lido Hari ini Kita mulai Segment pertama Yang akan kami minta Dari Dolido Organization People Tahun ini Adalah Ini dia People Ada Tiga kata Yang akan kami sharekan Kepada Anda Ketika tiga kata ini Muncul di layar Maka saatnya Antum menjawab Dengan powerful Jangan sampai suaranya pelan Dengan sigap Antum katakan Apa itu kalimatnya Kalimatnya adalah Ini dia People Are you ready Ketika ada tulisan Are you ready Maka jawaban Antum adalah Dua kata Yes sir Saya ulang ya Ketika saya mengatakan Are you ready Jawaban Antum adalah Yes sir Amazing I like it Are you ready Yes sir Hey my people Orang yang hebat itu Pengurus yang powerful Itu ketika dia Bicara Menggunakan Dua senjata Antum akan Bicara depan Anggota Antum akan Bicara depan Ustadz Antum akan Bicara depan Kiai Ingat Ketika Antum bicara Wahai calon pengurus Bicaranya harus Menggunakan Dua senjata Yang pertama Adalah Smile face Dan yang kedua Adalah Bicara Dengan smile voice Dua senjata Itu Akan nampak Oh Itu adalah Pengurus yang Hebat banget Berkarakter Ramah Muncul Keikhlasannya Muncul Uhwahnya Walaupun dari Smile face And smile voice Jadi people Ketika Antum Bicara Yes sir Show your Smiling Itu akan Nampak Pengurus yang Berkarakter Are you ready Yes sir Are you ready Yes sir Amazing I like it Antum melihat Tulisan di belakang ini Kenapa hari ini Kita muat Satu segmen Bahwa calon Pengurus ini Harus belajar Tentang zona Kepemimpinan Karena Kami harap Nusantara Merindukan jiwa Leadership Dari alam Darul Ulung Lidung Kalau Antum Melihat tulisan Leadership Antum Sudah bilang Yes sir Siap belajar Leadership Saya siap Belajar Kepemimpinan Kalau Antum Belajar Leadership Berarti Leadernya Harus Sip Itu keren Bahasa Kalau Antum Belajar Leadership Pasti Kepemimpinannya Harus Sip Pengurusnya Harus Sip Leadernya Harus Sip Maka Payung Organisasi Itu Pasti Akan Sip Sekali lagi Kami tanya Antum Semua People Are you ready Amazing I like It's me Happy Sudah diperkenalkan Oleh moderator Tadi Ana asli Tasikmalaya Tapi Ana pernah Terlahir Dari alam Kondok Pesantren Ini Ana Harus Katakan Dengan Antum Jumat Berkah Hari Ini Mereview Otak Ana Kedua Puluh Dua Tahun Yang Wala Ana Pernah Duduk Menggunakan Kostum Putih My People Ana Pernah Duduk 22 Tahun Yang Lalu Dalam Segmen Calon Pengurus Hari Itu Duduk Paling Tengah Mendengahkan Seorang Pembicara Lagi Bicara Saat Itu Kelas Lima Apa Yang Terjadi Saat Seorang Pembim Itu Lagi Bicara Dalam Hati Saya Mengatakan Ya Allah Akhirnya Aku Sudah Menjadi Kelas Lima Hari Bukankah Ini Yang Sejak Lama Ketika Tahun Lalu Aku Masih Kelas Empat Ketika Melihat Kakak Kelasku Lagi Berkumpul Mereka Latihan Kepengurusan Disitu Aku Benar Ya Allah Mudah Mudah Tahun Depan Kelas Seti Ya Allah Dan Sekarang Allah Mengabulkan Duduk Ana Hari Itu Penuh Dengan Doa Bukan Antum Juga Sama Hari Musawarah Bersar Bukan Hanya Sekedar Lama Karena Antum Hari Ini Hadir Seperti Hadirnya Ana Tahun 98 Masuk Ke Alam Kesan Dengontor Hari Itu Baik Baik Himna Yang Antum Dengar Baik Baik Himna Yang Antum Gaungkan Tadina Tinggal Setahun Lagi Antum Akan Bisa Menggaungkan Himna Itu Ana Harus Bicara Jujur Ramah Tumpah Lima Kemanapun Ana Pergi Ana Bawa Kubah Ini Kemanapun Ana Pergi Ana Bawa Baik Baik Himna Ini Didengarkan Oleh Puluhan Ribu Orang Dari Sabang Sampai Merauk Sampai Keluar Negeri Setelah Baik Baik Himna Ini Pernah Digaungkan Oleh Ratusan Santri Kelas Lima 22 Tahun Yang Lalu Dan Baik Baik Himna Ini Pernah Digaungkan Di Satu Aula Saat Kami Dilantik Menjadi Pengurus Hari Ke Mana Ana Pergi Ana Bawa Bendera Berawak Dari Mana Ana Bisa Berdiri Seperti Ini Depan Antum Berawak Dari Seorang Pengurus Kelas Lima Hari Itu Ana Tampil Di Depan Pegang Mikrofon Dan Dampak Dari Kepengurusan Hari Itu Ana Rasakan Sampai 2022 Hari Jangankan Antum Yang Selama Ini Menyelami Samudah Dalul Ulum 80% Anak Jantung Indragiri Aceh Yang Mereka Itu Mereka Non Muslim Apa Yang Mereka Katakan Pak Candra Setiap Kau Ke Sumatera Aku Selalu Hari Ikuti Kajian Tapi Setiap Mendengar Baik-baik Yang Kau Pelikan Barusan Bergentar Hati Padahal Mereka Ada Mereka Cinta Dengan Indah Indah Apalagi Antum Yang Sudah Lima Tahun Di Sini Yang Sudah Tiga Tahun Di Sini Pasti Antum Cinta Antum Tidak Bisa Jadi Pengurus Terhadap Alam Kondok Iri Please My People Sering-seringlah Berbisik Di Bumi Dan Bumi Biar Lagi Mendengar Karena Apa Pengurus Yang Hebat Alam Pengurus Yang Mencintai Orang-orang Sekelilingnya Karakter Generasi Generasi Hebat Antum Yang Menghiasi Langit Nusantara Dari Alam Kondok Besar Tidak Untuk Tidak Antum Bertanya Ke Anak Ustaz Waktu Kelas Lima Antum Digontor Waktu Itu Antum Bagian Apa Anak Waktu Itu Bagian Kismulilam Sajafar Guru-guruku Yang Terhormat Yang Di Belakang Anak Dulu Kismulilam Ustaz Dari Kelas Lima Kismulilam Disini Namanya Apa Kismulilam Juga Isti'alaman Isti'alaman Kismul Isti'alam Awalnya Bukan Kismulilam Pengasuhan Santri Memberikan Anak Amanah Bukan Kismulilam Awalnya Di Koperasi Pelajar Anak Dikasir Setiap Pagi Dan Sore Ternyata Satu Minggu Itu Koperasi Kerugian Besar Gara-gara Gara-gara Apa Anak Gatau Itu jumlah Biaya Jumlah Harga Yang Ada di Koperasi Itu Ketika Ada Santri Membeli Kolam Yang Seharusnya Harganya Rp10.000 Anak Jual Rp5.000 Karena Disitu Banyak Banyak Yang Membeli Tiap Pagi Dan Sore Akhirnya Kiyai Syukri Saya Masih Ingat Waktu Allah Ya Kamu Tidak Cocok Di Koperasi Pelajar Dibindahkan Anak Jadi Kismulilam Anak Jadi Kismulilam Dari Kelas 5 Kelas Kismulilam MC Pau Gembira Kemudian Saat Itu Anak Jadi Guru Baru Mendirikan Radio Suara Dontor TV Sampai 2008 2008 MC Terus Anak Dibahat Jadi Hidup Anak Tidak Jauh Dari Mikrofon Antum Tau Ketika Anak Pamitan Kedepada Pak Kiyai Syukri Anak Pamitan Kepada Pimpinan Kondok Setelah Selesai Kementian Kiyai Anak Mohon Pamit Anak Ingin Berjauh Di Masyarakat Apa Jawabat Kiyai Bismillah Jandra Ketika Kamu Nanti Jadi Pembicara Jadilah Pembicara Yang Alim Dan Soleh Ketika Kamu Nanti Menjadi Seorang Pengurus Pengurus Yang Alim Dan Soleh Kalau Nanti Suatu Saat Kau Menjadi MC MC Yang Alim Dan Soleh Disitu Perlukan Hangat Dari Seorang Kiyai Mengatakan Jandra Hayat Tukar Goy Ruh Wahidah Memai Profon Simple Kalimatnya Nah Hidupmu Ini Gak Bakal Jauh Dari Dan Itu Jadi Doa Dari 2008 Saat Itu Anak Berkiprah Masuklah Anak Ke Alam Ini Disitulah Anak Berkiprah Habib Banyak Belajar Datang Kepemimpinan Di Istana Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Belajar Datang Leadership Belajar Datang Bagaimana Kita Menjadi Seorang Pengurus Protokoler Untuk RI1 RI2 Anak Belajar Banyak Bersama Kementerian Protokoler Dunia Komunikasi Yang Ada Antum Pasti Pernah Mendengar Dulu Waktu Antum Sebelum Masuk Ke Dalur Ulum Di Rumah Ketika Antum Melihat Layar Televisi Setiap Tanggal 17 Agustus Antum Pasti Pernah Mendengar Ada Suara Dianunce Dari Seluruh TV Nasional Dan Antum Pasti Pernah Mendengar Suaranya Indonesia Adalah Negara Yang Kaya Dengan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Sang Saka Merah Putih 77 Tahun Lamanya Terus Bertibar Menyapah Tanah Persadah Nusantara Presiden Republik Indonesia Bersama Wakil Presiden Dan Tanggung Negara Penfensi Timur Tengah Dan Asia Tiba Di Istana Negara Hadirin Di Mohon Berdiri Pernah Dengar Suara Itu Yang Anak Ingat Apakah Yang Anak Ingat Bukan Momennya Yang Anak Ingat Ketika Anak Bicara Seperti Itu Yang Nampak Di Sayap Kanan Itu Ada Sebuah Ruang VIP Nampak Ibuku Lagi Berli Saya Masih Ingat Waktu Itu Anak Temuin Ibu Anak Sambil Anak Katakan Ibu Kenapa Itu Menangis Antum Tau Buat Jawaban Ibu Kayaknya Baru Kemarin Kau Di Angkat Jadi Pengurusan Kelas Lima Digontor Hari Itu Kayaknya Baru Kemarin Kau Jadi MC Di Panggung Kecil Di Depan Asrama Kayaknya Baru Kemarin Kau Menjadi MC Di Panggung Kecil Di Depan Rayon Hari Itu Sekarang Kau Tampil Di Di Atas Kapek Merah Isra Anak Dulu Ibu Anak Sambil Mengatakan Aku Bahkan Kenapa Anak Katakan Ini Darul Ulum Lido Berkibar Sampai Hari Ini Karena Antum Ada Punggawa Punggawa Hebat Yang Mengibarkan Bendera Ini Antum Diberi Amanah Oleh Pondok Jadi Pengurus Di PC Apapun Nanti Dan Jaga Amanah Itu Suatu Saat Itu Akan Bermanfaat Bukan Hanya Untuk Alam Darul Ulum Lido Tapi 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun Yang Datang Antum Bukan Hanya MC Di Balik Playar Di Sini Antum Bukan Seorang Leader Di Atas Organisasi Ini Suatu Saat Antum Yang Diasi Langit Nusantara Dari Kepungurusan Organisasi 2022 Ini Tepung Tangan Bikin Semuanya Maka Wadar Allah Eh Viral 2008 Hari Itu Ada Anak Santri Masuk Karpet Berah Istana Dan Tampil Di Atas Karpet Berah Istana Karena Orang Di Luar Sana Mengira Kalau Pesantren Hanya Identik Dengan Kitab Kuning Tidak Sedikit Orang Di Luar Sana Tak Tau Loh Kalau Antum Lido Ini Punya Organisasi Yang Hebat Seperti Anda Karena Setau Mereka Pesantren Hanya Identik Dengan Tilawah Sorogannya Kitab Orang-orang Protokoler Mengatakan Mas Chandra Emang Di Pondok Diajarin MC Oh Nam Ya Riff Kalau Kita Ada Muhadoro Setiap Hari Emang Di Pesantren Diajarin Public Speaking Oh Mereka Gak Tau Kalau Itu Makanan Kita Di Pondok Pah Pah Emang Di Pesantren Diajarin Organisasi Mereka Gak Tau Kalau Di Pesantren Belajar Organisasi Seperti Antum Akhirnya Apa Keluar Dari Zona Istana Hari Itu Setelah Acara Kepresidenan Eh Ana Dipanggil Oleh Beberapa Talent Salah Satunya Talent Voice Over Kalau Aku Melihat Tulisan Ana Ada Tulisan Voice Over Yang Dibacakan Oleh Ustaz Moderator Kita Voice Over Itu Adalah Latihan Vokal Belajar Public Speaking Belajar Menjadi Seorang Pengurus Salah Satunya Belajar Voice Over Hey Say Together Voice Over Pas lima Harus Tahu Ini Apalagi Nanti Pengurus Yang Diberi Amanah Menjadi Kismuli Alam Kismuli Isti'alam Atau Menjadi MC Announcer Adalah Voice Over Voice Over Itu Pengihis Suara Berarti Kalau Radio Voice Over Pengihis Suara Radio Kalau Voice Over TV Berarti Pengihis Suara TV Dan Antum Pasti Pernah Melihat Di TV Dan Muncul Suara Seperti Sesaat Lagi Anda Akan Mengikuti Kabar Petang Di TV One Memang Beda TV One Memang Beda Tengah Dengar Suara Itu Kak Itu Namanya Voice Over Namanya Apa Tidak Mungkin Anda Ngomongnya Kayak Gini TV One Memang Beda Nanti Suaranya Tak Elok Dipandang Antum Pak Seriak Ustaz Apa Apa Nanya Kerjaan Kayak Gitu Pak Happy Cuma Jadi Voice Over Hanya Ngomong 4 Detik TV One Memang Beda 4 Detik TV One Memang Beda Apa Nanya Ternyata Masya Allah Nah Tak Ada Sebeni Mari Jumat Berkah Hanya Ngomong TV One Memang Beda Kita Orang Pondok Kita Punca Pancar Jiwa Kita Tidak Biasa Acara Acara Tiba Tiba Ada Finance Mengatakan Pak Hapi Terima Kasih Yang Ini Honor Untuk Anda Orang TV One Bila Mas Ini Honor Untuk Anda Kita Biasa Karena Hanya Untuk Ngomong 4 Detik Doang TV TV One Memang Beda Itu Honor Amplopnya Anda Ambil Anda Buka Di lobby TV One Ternyata Hanya Ngomong TV One Memang Beda Anda Buka Amplopnya Pasti Yang Lagi Nunggu Sebentar Nampas Dulu Afwan Nah Tak Ada Sebenih Tak Ada Baksud Apa Jadikan Serban Positif Berawal Dari Voice Kelas Lima Di Luan Kecil Ternyata Berdampak Sampai Guang TV One TV One Memang Beda Anda Buka Angkanya 27 500 Pasti Antum Kaget Apalagi Anda Waktu Itu Brother Sister Anda Tutup Lagi Itu Amplop Anda Balik Lagi Ke Finance Kenapa Pak Candra Kurang Ya Astag Bukan Kurang Ini Hitungannya Kayak Mana Ternyata Abang Itu Mengatakan Pak Candra Mohon Maaf Kita Cuma Bisa Ngasih Segitu Pak Candra Disini Hitungannya Per second Per detik Satu detiknya 7.500.000 Kalau Gitu Anda Ambil Lagi Angkanya Anda Teriak Depan Gedung Tiba Ya Allah Hari Kulisah Di Wah Terima Kasih Allah Ternyata Enak Banget Tujang Dia Nawa Itu Berdoa Ya Allah Anda Cari Iklan Yang Lebih Panjang Dari Eh Allah Mengabulkan Sister Akhirnya Anda Dipanggil Sada Agung Zulhaq Sada Zaki Mirza Dan Syek Ahmad Al Misri Untuk Ngisi Suara Apa Antum Pasti Pernah Lihat Setiap Ahad Siang Ada Acara Namanya Damai Indonesia Betul Dan Antum Pasti Pernah Mendengar Suara Jangan Anda Lewatkan Damai Indonesia Bersama Pusat Zaki Mirza Seh Ahmad Al Misri Bersama Di TV1 Damai Indonesia TV1 Memang Beda Bersama Saru Wadimor Pernah Dengar Suara Itu Itu Namanya Voice Over Namanya Anak Gak Mau Ada Kegiatan Di Dalun Ulung Tiba-tiba Ada Pengurus Ngomongnya Kayak Gini Eh Teman-teman Besok Ada Acara Pagelaran Seni Eh Nanti Yang Ngomong Di Polong Panggung Siapa Ya Jangan Ngomong Polong Panggung Ganti Kalimatnya Nanti Voice Over Siapa Anti Sebagai MC Anti Depan Kamera Tapi Anti Di Balik Layar Antum Katakan My People Dalun Coming Up Next Degree Performers Gak Kelihatan Manusianya Itu Namanya Voice Over Kalau MC Host Presenter Antum Sebagai Leader Harus Tampil Di Depan Jangan Jadi Voice Over Kalau Antum Leader Menjadi Voice Over Khotip Jumat Jadi Voice Over Lucu Antum Memulih Si Khotbah Jumat Di Depan Cuma Nguntap Mulut Yang Amun Di Belakang Voice Over Adalah Bagian Dari Zona Bicara Gara-gara Acara TV Datang Orang-orang Transmedia Dia Mengatakan Mas Yang Santri Itu Mas Santri Gara-gara Acara Hari Itu Anda Diambillah Satu Momen Masuk Ke Checkmen Disuruh Apa Di TransTV Antum Pasti Pernah Mendengar Di TransTV Ada Acara Seperti Ini Mau Dengar Suaranya Nanti Kalau Saya Kedal Ulum Lagi Iya 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 Sekarang Tenang Antum Pasti Pernah Mendengar Di TransTV Ada Karakter Vokal Dan Muncul Suara Seperti Inat Arjuna Bioskop TransTV Is Bioskop TransTV Hari Ini Menghadirkan Raktusan Film Lompas Terbaru Bioskop TransTV Hari Hari Menghadirkan Bintang 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 Besar Terkenal Pertama Kali Tayang Di Layar Kecat Indonesia Semua Itu Hanya Anda Temukan Di Bioskop TransTV Pernah Dengar Surah Ilum Hai Darul Ulum Sebelum Kematari Berikutnya Yok Nostalgia Dengan TV Rumah Sebentar Habis Itu Anda Lupakan Jangan Lama Lama Ingatnya Pernah Anda Ingat Hari Itu Pagi Pagi Sebelum Tiba Seorang Ibu Menyiapkan Hidangan Pagi Sarapannya Untuk Anda Dan Ketika Muncul Ada Satu Segment Ini Di Layar TV Pasti Pagi Pagi Anda Disuguhi Satu Segment Spesial Dari TransTV Dan Ini Acaranya Yok Kita Nostalgia Calon Pengurus Dengan TV Rumah Sebentar Habis Itu Jangan Lama Lama Anda Langsung Lumpakan Di Hazana TransTV You Pasti Pernah Mendengar Dan Muncul Ada Suara Seperti Rasulullah Salah Al-Quran Ibu Ma'al Makhlub Sesungguhnya Pekerjaan Itu Tergantung Kepada Lihatnya Acara Persembahan Dari Hazana TransTV Kami Mengucapkan Selamat Menendirikan Ibadah Puasa Pernah Dengar Suara Itu Ini Usad Jampar Mikrofonnya Enak Banget Itu TransTV Jadi Hazan Itu Voice Over Belajar Banyak Zona Kepemimpinan Dunia Vokal Dunia Public Speaking Salah Satunya Bersama Dunia Dubbing Dubbing Itu Bagian Dari Public Speaking Ada Voice Over Ada Dumber Kalau Ngisi Suara Film Itu Beda Urusannya Kawan Kalau Voice Over Baca Skrip Udah Selesai Urusan Tapi Dumber Itu Kita Harus Menyesuaikan Dengan Karakter Filmnya Yang Pasti Anda Bukan Ngisi Suara Film Di Film Dora Emon Anda Gak Bisa Atau Pasti Pernah Melihat Ada Sungguhan Film Yang Diciptai Oleh Ibu Ibu Dan Kita Mengisi Suara Film Di Film Mahabarata Dan Jodoh Hei Nah Dalu Ulum Lindo Anak Seperti Ini Lagi Nunggu Ya Senang Bangan Saya Kayak Gini Fokus Lung Kedepan Sebentar Saya Nampas Jolong Anda Pasti Mendengar Ada Karang Tersuara Ingat Anjuna Ketika Kulangkakan Kakimu Itu Maka Sunggi Gangga Ini Akan Berubah Menjadi Lautan Darah Kak Kira Kira-kira Yang Paling Mahal Apanya Apa Antun Bilang Ketawanya Eh Susah Ketawa Kayak Gitu Kawan Dari 12 Dabur Indonesia Yang Bisa Ketawa Kayak Gitu Hanya Tiga Orang Ada Orang Kedua Susah Ada Orang Mataram Bertanya Pak Saya Mau Tanya Pak Chandra Itu Suara Kayak Gitu Apakah Sehari-hari Anda Ngomongnya Kayak Gitu Disini Saya Tidak Mungkin Saya Masuk Indomaret Ngomongnya Kayak Gitu Terus Saya Ngomong Ke Kasir Aku Nyimbeli Odo Tolong Cepat Kembalian Kalau Tidak Indomaret Ini Akan Berubah Menjadi Lautan Darah Nanti Takut Semua Kasir Ya Oke Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Yes Introduction Sudah Selesai Kita Akan Menuju Ke Step Berikutnya Saya Minta Sebelum Saya Mulai Angkat Tangan Kanan Dengan Audio Laptopnya Bisa Dion Kan Lagi Kayak Mati Angkat Tangan Kiri Dengan Kurosah Disini Nampak Mana Yang Bawa Kolam Dan Mana Yang Bawa Gorosa Anak Paling Senang Pasti Banyak Yang Kanan Kirinya Tengok Tengok Sambil Bilang Ada Yang Bawa Kolam Dua Apa Engga Oke Turunkan Kembali Mohon Izin Audionya Mati Ini Dari Adapter Sini Apa Off Siap Kak Ya Anak Minta Ada Di antara Antum Hari Ini Yang Akan Memlihat Tulisan Ini Dan Antum Tulis Dengan Seksama Dan Saya Minta Menulis Narasi Yang Saya Munculkan Antum Tulis Silahkan Setiap Karakter Leadership Anda Itu Unik Ana Ulangi Setiap Karakter Leadership Itu Unik Dan Tidak Mungkin Sama Setiap Karakter Leadership Itu Unik Dan Tidak Mungkin Sama Pakai Pakai kabel Kita Aja Ini Mati Tidak 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 Sebelum Menuju Segment Ini Ana Minta Antum Yang Akan Membaca Bukan Ana Yang Membaca Antum Menulis Antum Menulis Tahun Tahun Jawabkan Tulisan Antum Setiap Karakter Leadership Anda Itu Unik Dan Tidak Mungkin Sama Setiap Organisasi Dari Tahun Ke Tahun Tidak Mungkin Sama Karakter Nya Pasti Beda Beda Ana Pengen Tahu Karakter Pengurus Yang Akan Menyelami Kepemimpinan Di Tahun Kini Calon Pengurus Hari Ini Tunjukkan Karakter Antum Karena Setiap Karakter Antum Itu Unik Dan Tidak Mungkin Sama Bismillah Ana Mohon Inzin Untuk Moving Kedepan Hari Ini Ketika Ana Ngomongnya Di Zona Panggung Antum Aman Semua Hari Ini Tapi Ketika Ana Moving Seperti Ini Saatnya Anda Bicara MC Anda Pinjam Mikrofon Satu Hari Kita Mulai Yang Pertama Karakter Seseorang Ketika Dia Tampil Sebagai Pengurus Adalah Karakter Akan Nampak Dari Zona Bicara Thank you Kita Mulai Yang Akan Bicara Adalah Satu Diantara Antum Ketika Ini Microphone Ana Moving Di Depan Antum Antum Akan Berpikir Ya Allah Jangan Sampai Ana Yang Disuruh Mati Pasti Antum Akan Mengatakan Ya Allah Itu Microphone Microphone Dari Urum Lido Bukan Microphone Dari Istana Merdeka Tapi Hari Ini Antum Horor Melihat Microphone Ini Betul Ada Ada Yang Gak Berani Nakap Ada Yang Pura Gak Tahu Ada Juga Yang Hantum Benar Benar Lagi Deg Degan Hari Bismillah Yang Pertama Yang Akan Ana Minta Pegang Microphone Adalah Kakak Kita Yang Adih Saya Kiri Kami Bismillah Kami You Pegang Microphone Pasti You Akan Mengatakan Wah Kayaknya Hanya Yang Bicara Maksud Ana Kasihkan Kebelakangnya Ketika Ini Microphone Diberikan Kebelakangnya Maka Dia Yang Pemegang Microphone Pertama Akan Mengatakan Apa Aku Bilang Pak HP Itu Maksudnya Apa Inner Power Dari Microphone Saja Bisa Mempengaruhi Enzim Seseorang Dan Anda Sekarang Lagi Berdoa Pasti Dia Lagi Berpikir Ya Allah Tau Kayak Gini Ana Duduk Paling Belakang Gak Bisa Jadi Microphone Sampai Kebelakang Ana Sudah Faham Dalam Urum Itu Dan Mikrofon Dan Sound Powerful Gak Pernah Ana Tampil Dalam Urum Lido Mikrofon Kabel Pasti Wireless Like This Kasihkan Kebelakang Kasihkan Kasihkan Kebelakang Oke Di Keciptan Kolumnya Kecipan Kolumnya Cukup Kurusan Kita Belum Selesai Tenang Pegang Mikrofon Yang Beladang Pasti Akan Bilang Insya Allah Kebelakang Enggak Ini Enggak Kebelakang Disimpan Bukunya Stand Angkat Mikrofon Dan Pegang Mikrofon Seperti Tidak Ada Calon Pengurus Suatu Saat Ada Diminta Pak Kiai Untuk Tampil Kedepan Anggota Anda Dan Ketika Tidak Bukunya